Halo semuanya kembali lagi bersama aku Hoodie Crafter Di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi Minecraft Survival Dinosaurus kita guys Di video sebelumnya aku udah ngebuat laboratorium Dan aku ngingetin pas sama kalian lagi guys ya Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita mendapatkan 50.000 subscriber pertama kita guys Oke nah di video sebelumnya kita udah buat laboratorium Dan aku udah membuat beberapa DNA juga Jadi kita bakal membangkitkan beberapa dinosaurus yang ada guys Jadi ini aku udah buat DNA-DNA Ini aku gak tau DNA masih random karena aku masuk beberapa tulang berulang Yang ya random aja aku masuk ya guys ya Gak terlalu ku sortir-sortir kali Dan kita lihat aja ya mana tau nanti ada dinosaurus yang lumayan bagus untuk dibangkitkan Dan untuk membangkit dinosaurus kita butuh yang namanya itu Biogu Dan alat-alat untuk membuat biogunya itu udah aku siapkan ya Ini ada susu Kita ambil susu guys Ini ada beberapa aku buat ya Dan juga ada telur Ini ada wheat dan juga rotten flesh Nah sekarang kita bakal buat aja biogunya Bi... Oke salah klik biogu Nah ini nih biogunya ya Dan kalau misalnya kita punya failure splash ini Kita bisa membuat 4 biogu guys Jadi lumayan untung juga ya Kalau misalnya ada kesalahan dalam Membangkitkan dinosaurusnya Jadi kalau misalnya nanti dinosaurusnya gagal dibangkitkan Kita mendapatkan failure research saurus ini guys Jadi gitu lah ya Kita bakal buat dulu biogu-biogunya Oke ini masih ada sisa 7 rotten flesh Aku bakalan ambil lagi susunya Dan kita udah mendapatkan 10 biogu ya Berarti harus ada 7 lagi Oke kita bakal ambil lagi 7 ya Waduh ini ngalangi nih plati betonnya Plati betonnya biar aja dulu disini ya guys ya Supaya ini jadi tunggangan kita aja Oke sekarang kita kasih dulu nih Ambil dulu susu-susunya Kita buat lagi biogunya Oke total kita mendapatkan 17 biogu Dan sisanya kita simpan aja lah ya Tetap Ini bakatnya simpan aja dulu disini Nah sekarang kita bakalan ke laboratorium aja Jalan dulu kita disini ya Mungkin dari sini aja lah ya Untuk ngeliat dinosaurusnya juga Ini ada stegosaurus ya Ini ada mamut Mamutnya belum makan-makan nih Kasihkan mamutnya Mukanya tuh liat tuh Udah marah tuh kayaknya Biar aja lah ya Nah ini ada brontosaurus atau brachiosaurus namanya ya Hampir sama nih bentuknya Membrontosaurus Oke Nah sekarang kita akan coba ke laboratorium aja Kita lihat disini Apakah dinosaurusnya ada yang bisa kita bangkitkan Nah ini ada beberapa DNA Oke sarkosucus Oke kita bakalan bangkitkan sarkocokus Ini ada edaposaurus Ichitiosaurus Dan juga ada plesiosaurus Mantap Ini aja lo kita bangkitkan ya Ada aponya satu aja dulu Jangan sampai banyak guys Nanti kalau banyak-banyak nanti payah ya Untuk ngerawatnya ya Untuk smilodonnya dua aja Dan oke cukup lah ini dulu ya Kita bakal bangkitkan di sebelah sini Nah ini plesiosaurus ya Plesiosaurus Kita taruh dulu biogunya Di sebelah sini lagi edaposaurusnya guys Di sebelah sini lagi nih Ichitiosaurus Oke itu nanti jadikan Aquadinosaurus aja ya guys ya Dinosaurus air Kita masuk di dalam satu Aquarium gitu Ini satu cucu Smilodon lagi Nah mantap Kita bangkitkan aja lagi ya Kita bangkitkan lagi guys Mungkin Trice Ankylo Dan apa lagi ya Mister Gion sih gak guna sih guys ya Cuman dinosaurus Ikan-ikan gitu Ini Pteranodon boleh lah ya Satu Pteranodon Eh dua aja lah ya Pteranodonnya Dinosuchus Ditalik boleh Bagus soalnya Arthropleura Meganora gak usah guys Oke ini kan boleh lah ya Dodo boleh Oke cukup Kita bakal bangkitkan dulu Yang ini Ankylo satu lagi ya Ankyloosaurus Oke ini kita biarkan dulu Dan ini harus ditunggu ya Kalau gak ditungguin Takutnya ada kesalahan Dan kita belum sempat untuk Menghancurkan nanti Atau mengkalahkan Dinosaurus yang gagal itu guys Jadi dia bisa kemana Nanti bisa makan DNA nya sendiri Dan dia bisa Menghancurkan Kultur fat yang lain Agak menyusahkan emang Oke aku tunggu aja Nanti kalau misalnya Ada yang salah Dalam pengembangannya Aku bakalan Lanjut lagi untuk merekam Jadi aku skip dulu ya guys ya Oke guys Ini kayaknya udah selesai Kita bakalan coba Masuk dulu Dan Oke ini ada Preciosek Gak bisa kita ambil Ini ada Inchitiosaurus nya Ada Sarkococcus Ini kayaknya bakalan aku Tetaskan sekarang ya Jadi kita bakalan Buah kandang Sarkococcus ini Ini kayaknya buaya purba guys Kok gak salah Oke ini ada Semilodon embryo Kita butuh sapi Untuk kita Suntikkan embryonya Nah ini lagi Ini Ankylo egg Kita lihat dulu guys ya Ini Pteranodon Mungkin cukup dulu ya guys ya Ini kita buat Kandang-kandang Untuk mereka ini Ada Semilodon lagi Dan ini Edaposaurus Mantap Sudah cukup ya Untuk sekarang Pas lainnya udah Nah kemarin tuh Aku ada buat Ini ya Fossilus skyrenia ini Cok kita Tetaskan lagi guys ya Ini Gunanya apa Gak tau juga nih guys ya Cok kita Kerjakan aja sekarang Oke Biarkan aja dulu Semoga Gak jadi mutant ya Tapi gak masalah sih Karena tanaman guys Ya kalau tanaman tuh Jadinya itu mutant Plain Kalau gak salah aku ya Ini semilodon Kita taruh dulu disini Ini sekseknya Kita masukin aja Nah ini DNA Biarkan dulu disini guys Oke cukup dulu deh ya Hari ini Jadi kita bakalan Tetaskan aja Si sarkonya ya Oke cukup guys Nah Kemarin kalau gak salah Aku ada ngebuat Cukup banyak feeder Nah feedernya ada Dimana sekarang nih guys Ya kemarin ada banyak feeder aku ya Aku letak dimana guys ya Cok ke rumah dulu aku nih Nah ini feedernya ya Ternyata udah aku masuk Di dalam satu tempat Ini feedernya kita ambil aja Satu aja lah Sobih banyak Karena kita buat kandang Untuk si sarko aja Iron bars kita ambil Dan juga mungkin Si cobblestone ini Coaster Kayu ya Ambil Nah apa lagi guys ya Ini kalau misalnya kita taruh Dengan beberapa sapling gitu Dia bakal ngancur saplingnya Jadi gak cocok aja Untuk ditaruh sapling Jadi kita butuh ini Satu Dan Penerangannya mungkin Pake Apa ya guys ya Pake Jack o'lantern ya Jack o'lantern aku mana nih Kemarin ada banyak Jack o'lantern ya Oke ya Sini kita bakar aja nih Daging-dagingnya ya Karena kita butuh Untuk dikasih makan Ke sarkonya Ditambah lagi 24 Nice Bakar dulu nih Dagingnya Oke ini ya Kita buat Nah Jadi ini 25 cek o'lantern Sekarang kita mari keluar dulu Kita lihat guys Tempat yang paling cocok Untuk dibuat Menjadi kandang si sarko Kayak ini sebelah sana lah ya Karena ada genangan air Kalau gak salah aku Oke aku cukup pede Sini naruh sarkonya disini Karena dia Aku Oke 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 Nyerang kah Karena itu kuat Dan gak mungkin Dia kalah sama Dinosaur selain Jadi kita buat kandangnya Itu disebelah sini aja ya Nah sekarang Kita taruh dulu feedernya Nah ini kayaknya Di sebelah sini aja Feedernya guys Oke kita hancur dulu nih Kita buat dulu Menjadi wall Aku butuh Cobblestone wall Nah kenapa harus sama semuanya Mesti pake iron bars Dan juga pake si Cobblestone wall ini Karena guys Kalau misalnya kita pake Barang lainnya Aku yakin bakalan di jebol Jadi salah satunya cara Yaitu pake iron bars Dan itu adalah Cara yang paling murah ya Supaya si Dinosaurusnya ini Gak keluar-keluar Oke kita letak dulu Di sebelah sini Nah Nah ini kita taruh iron barsnya Nah kenapa aku taruh Wall baru iron bars Karena kalau dua-dua iron bars Itu bakalan mahal kali guys Besinya bakalan Ya jauh kali guys ya Mahal nanti besinya tuh Jadi kalau misalnya kita taruh Kayak gini Ini lebih murah Tapi kalau misalnya kita taruh Wall dua-dua Wall atas bawah Itu bakal bisa Diterobos sama si buayanya Jadi ya emang harus tricky Kayak gini main ya Supaya gak terlalu mahal juga ya Ya ini ada cukup banyak juga Aja kalau ntar Yang kuletak Supaya lebih terang aja Dan gak mantep ya Oke lah aku ambil dulu guys Untuk daun-daunan ya Di rumah tuh daun-daunan ya Oke aku udah sampai rumah Sekarang kita ambil dulu nih Daging dagingannya Dan daging ini bukan untuk aku ya guys ya Jadi ini untuk si buayanya Kenapa ada parasur di luar Oh parasur aku lepas ya Aku lepas guys Ini parasurku nih Cuma caranya ya Tantan-tantan Kita buat stick Nah kita suruh dulu ngikut ya Apa parasur aku nih guys Following 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 Ayo ayo sini 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 Oke 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 Untung bisa disuruh masuk ya Kok bisa keluar dia Heran juga guys Oke kita sampai guys Dan kita taruh dulu Down-downannya di sebelah sini Nah ini kayaknya udah bisa Untuk kita letak feedernya Di sebelah sini Dan mungkin kita letak aja telur Si sarkonya dulu guys ya Oh cosdernya belum ku taruh Baru ingat cosdernya dulu Oke ini cukup terang Sekarang kita bakal taruh dulu sarkonya Nah di sebelah sini Lalu kita ambil dulu bone meal Supaya lebih cantik lagi ya Oke udah jadi guys Sekarang aku bakalan buat kayak jalanan gitu Supaya nanti bisa kita lihat dari atas ya Nah jadi kayak gini nanti kalian ya Oke kita keluar dulu Pada pagi hari ini Kita buat jalanan guys Aistegosaurus masih tidur Bacuosaurusnya guys Wadah ini kayaknya kelaparan nih Aku yakin si mamutnya kelaparan ya Cuman yaudahlah guys ya Biar kenalan jelas dari situ Oke masih belum letas Oke masih belum letas guys Yaudah lah ya Sekarang kita lanjutkan lagi Untuk membangun Kita hancuruh dulu Kita buat jalanan Di sebelah sini dulu Oke Oh udah goyang-goyang tuh Sudah goyang-goyang ya guys ya Bisa dilihat tuh Joget-joget telur ya Seharusnya kalau misalnya kita Kita adalah orang pertama Yang dilihatnya Dia jadi punya kita tuh Seharusnya ya Jadi jinak seharusnya Tapi gak tau juga nih Seharusnya jadi jinak Wah suaranya nanti kayak gitu bah Ini masih kecil lah ya Suaranya kayak gitu bah Oke lanjut lagi guys Kita buat dulu Untuk jalanannya Supaya nampak lebih realisius lagi Dan kalau misalnya ini ada Mode lanjutannya Atau mode atasan ya Sekian bilang ya Mode yang lebih tinggi lagi versinya Cuma aku bilang guys ya Bisa kita tes juga ya Kepengen aku soalnya Mana tau ada dinosaurus yang terbang Yang bisa kita tunggangin Karena disini gak ada sama sekali Dinosaur yang bisa ditunggangin Untuk terbang ya Kayak Pternaudon itu Pternaudon kecil guys Nah udah jadi guys Untuk kandang si Sarkonya Dan aku gak bakal taruh Dengan mungkin pepohonan Atau apapun Karena kalau misalnya kita taruh pepohonan Kemungkinan Dia bisa ngancuri pepohonan itu guys Jadi cukup kayak gini aja dulu guys Dan aku bakal closing aja Untuk video kali ini Oke guys Mungkin kalian lihat video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih yang udah sampai habis Dan kita udah Nge-hatching atau menetaskan Satu dinosaurus Atau bukan satu dinosaurus sih Kayak hewan prehistoric ya guys ya Yaitu nenek boyangnya Para buaya Dan inilah dia guys Sarko sucus Dan dia asik tidurai kerjanya ya Kita buka dulu Dan ini masih kecil Nanti kalau udah besar guys Itu darahnya bakal tebal kali Dan agak berbahaya Untuk dimasuk kandangnya Dan dia bisa sebesar ini nih Sebesar Apa namanya ini guys ya Aku lupa namanya ini Maksudnya sebesar Phone ini Atau kolam ini guys ya Ya ini sebesar kolam ini Nanti dia guys Oke lah Mungkin sekian dulu guys Sampai jumpa di video selanjutnya Dan semoga kalian suka dengan videonya Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya